Orang yang unjuk rasa, menyampaikan semua unik-uniknya tentang sebuah harapan dan janji, justru itu yang digugat. Ini satu poin yang harus menjadi catatan bagi Komisi Tiga. Ada apa itu? Kemudian tadi jenis gugatannya, perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi ya 56 miliar. Tentu ini tidak biasa dan tidak lasing bagi kita yang berutang siapa, yang menagih siapa, apakah perlu kita melibatkan aparat penegak hukum nanti ini atau tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum dalam persoalan seperti ini. Karena ini kan aneh bagi saya ini Pak Ketua, siapa sebenarnya yang menguang prestasi di sini? Apakah masyarakat ini, konsumen ini yang menguang prestasi atau si pembuat bangunan ini yang tidak menyelesaikan tugasnya, kewajibannya untuk diserahkan kepada orang yang menyicil? Ini harus selesai dulu ini. Nah pertanyaan saya, ini uangnya masyarakat yang masuk di sini yang menyicil dari bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, mana itu uangnya? Menurut saya, kita harus mengundang pihak Mekarta, undang ke sini, dudukkan di sini, saya minta juga nanti pada akhirnya, karena saya melihat jangan sampai ada unsur-unsur pidana di dalamnya, saya minta dari Mabos Polri juga harus dihadirkan. Untuk apa itu? Adalah untuk menangkap para pelaku-pelaku yang mencoba untuk menipu rakyat di Indonesia ini. Kulkar nomor 4 Terima kasih telah menonton!